Apa itu setara? Setara itu, jadi gini filosofinya Jadi semacam ada moto Kan ada yang nanya tuh kan Pas pertama kita rilis istilahnya Apa tujuan ruang setara? Sebenarnya singkatnya tujuan ruang setara ini Ingin membawa suasana kampus Ke rumah Nah Ada motonya yang kita Rangkum sama teman-teman itu Jadi gini bunyinya Apapun profesi kamu di masyarakat Apapun jabatan kamu di perusahaan Baik itu kasir Cleaning service, staff biasa Manager, direktur Whatever, apapun itu Tapi di tempat ini Kita semua sama Tujuan kita sama Aku dan kamu sama Kepedulian kita sama Kenapa? Karena kita berada di ruang yang sama Yaitu ruang setara Berarti filosofinya disitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Malam ini Kita akan membahas Di luar Pekerjaan Kita akan ngobrol-ngobrol Santai aja Siap Pak Supri mau ngobrol apa Terserah lah Yang penting Yang penting ngobrol Asik lah Pak Supri gimana kabarnya? Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana nih kesibukan Akhir-akhir ini? Ya Kesibukan akhir-akhir ini Masih di sekitar pekerjaan sih Rutinitas pekerjaan Kebetulan Tinggal saya kan di Apa namanya Di daerah Rawakalong 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 Gunung Sindur Jadi Saya Kalau Dari Senin Sampai Jumat Sabtu saya setengah hari Yaitu Ya Aktivitas pekerjaan Nah Weekendnya Sabtu minggu Saya Insya Allah Saya Nikmati bersama keluarga Kapan terakhir pulang Kampung Kampungnya Di Pati ya? Iya Pati Pati Saya pulang terakhir Itu ya Saya kan Sebelumnya Ada pekerjaan di Semarang Oh sebelum Sebelum di Jakarta ini? Iya Selama Selama satu setengah tahun Jadi Saya lebih dekat dengan Kampung saya Di Pati Itu sampai November Tahun kemarin 2020 Terus saya Desember Balik lagi ke Jakarta Meneruskan pekerjaan di Jakarta Pak Supri selain Sibuk di pekerjaan Di keluarga Itu ada Pak Supri tertarik Di kegiatan-kegiatan Atau mungkin Sudah terlibat ya Saya gak tahu Sudah terlibat di kegiatan-kegiatan Sosial gitu Atau pandangan Pak Supri Gimana sih Untuk kegiatan-kegiatan sosial Jadi gini ya Intinya kegiatan saya ya Kalau Selama ini Memang saya didominasi Kegiatan Pekerjaan sih Pekerjaan saya Ya Di dunia Konstruksi ya Cuman kalau Aktivitas saya Itu Ya Pasti ada Ikut-ikut Kegiatan lain Di luar itu Ya sosial ya Kalau Di perumahan saya itu Saya ada Kegiatan yang Seminggu sekali Kajian itu Ya Kebetulan Saya yang Menyiapkan Acaranya Gitu Cuman Karena pandemi ini Jadi saya menggunakan Media Google Meet Jadi memang banyak Tetangga saya yang Apa Di perumahan itu Memang mungkin Gak bisa hadir Jadi saya Yang hadir saya Saya bersalahkan Kalau yang gak bisa hadir Saya pakai Google Meet Memanfaatkan Jadi Saya pun dekat Sama Seorang Ustadz Jadi Itu Setiap Minggu Gak ada Subuh itu Saya bikin acara Itu Kajian-kajian itu Terus Kegiatan lain Ya Bermasyarakat Terus Bermain-main Sama Anak-anak Biasanya Seminggu pagi Kita minta Ditemenin renang Dan sebagainya Ya Itu Itu aja Simpon sederhana Saya Gak terlalu banyak Kapan-kapan Saya kan kebetulan Ada Semacam Mengadakan Kuliah umum Pak Sufi Ya Ya mungkin Kapan-kapan Saya Ingin Pak Sufi Jadi Dosen tamunya Oh siap Siap Insya Allah Jadi Jadi di Di daerah saya Di kampung saya itu Saya bikin Semacam Tempat Namanya Ruang Setara Wah Jadi Apa itu Setara Setara itu Jadi gini Filosofinya Jadi Semacam ada Moto Kan ada yang nanya Tuhan Pas pertama kita Release istilahnya Iya Apa sih tujuan Ruang Setara Sebenarnya singkatnya Tujuan Ruang Setara ini Ingin membawa Suasana kampus Ke rumah Nah Ada motonya Yang kita Rangkum Sama teman-teman itu Jadi gini bunyinya Apapun profesi Kamu di Masyarakat Apapun Jabatan kamu Di perusahaan Baik itu Kasir Cleaning service Staff biasa Manager Direktur Whatever Apapun itu Tapi Di tempat ini Kita semua sama Tujuan kita sama Aku dan kamu Sama Kepedulian kita sama Kenapa Why Karena kita Berada di ruang yang sama Yaitu ruang setara Setara itu Berarti Filosofinya disitu ya Setara Jadi Ya Apapun lah Siapapun yang ingin Berbagi ilmu Siapapun yang ingin Mendengarkan Semacam seminar Boleh datang Kita gak melihat Siapapun Siapapun Latar belakang pendidikan Apapun Usianya berapapun Boleh Gak masalah Gak masalah Makanya saya Iya Makanya saya Terus Yang pembicaranya itu Bebas Tidak mesti harus Topiknya berubah-ubah Berubah-ubah Teknologi Religius Jadi nanti Yang hadir itu Diharapkan banyak Pengetahuan Ya itu Dan yang Banyak wawasan Dan yang jadi Pembicara pun Kita tidak batasi Harus Satjana Harus insinyur Harus magister Enggak Yang penting dia ingin Berbagi pengalaman dia Ilmu dia Boleh Makanya saya Janjian nih Sama Pak Supri Sebenarnya tujuannya Bukan cuma nge-vlog Saya ingin Suatu saat Baik itu kita ketemu Secara fisik Atau mungkin ada Menggunakan media Seperti Zoom meetings Dan lain-lain Ingin Suatu saat Pak Supri jadi Dosen tamunya Insya Allah Siap Insya Allah siap Ya Karena Insya Allah siap Saya Jadi Terus terang aja Ilmu saya juga Banyak-banyak Cuma Cuma yang sedikit Itu saya Insya Allah Saya berbagi Itu yang Ya Senang saya Berbagi ilmu Gimana pendapat Atau saran-saran Pak Supri Untuk Ruang setara Saya Saya kira Niatnya Bagus Karena sesuatu itu Berawal dari niat Nah Tinggal Kedepannya ini Menjaga Perjalanan Nah itu Sesuai niat Ini yang tidak mudah Tidak mudah Karena Dalam Dalam Membuat Apa tadi Transformasi kampus Ke Masyarakat ya Iya ke masyarakat Nah Itu kan pasti Tim ya Mungkin sendiri Dan Pasti di tim itu Harus solid Harus Sepandangan Toleran Sangat-sangat Mengerti Posisi Masing-masing Itu yang Insya Allah Akan membuat Konsisten Jadi Konsisten Untuk menjalankan Sebuah niat Nah karena Selain dari tim itu Perjalanannya itu juga Kadang-kadang Ada resisten-resisten Dari internal Pastinya Internal Pompon external Ya Kalau tim sudah kuat Tadi Insya Allah Resisten dari internalnya Tidak akan terjadi Karena punya Niat Bisi yang sama Ya externalnya itu Pasti Komen lah Pendapat-pendapat Yang Ya sebetulnya itu Bisa difilter Bisa Bisa dianggap sebagai Masukan yang positif Nah kalau yang berbahaya Yang negatif itu Kalau memang benar-benar Negatif Sudah kita HB-kan aja Yang penting Niat itu tadi Niat memang itu Sebuah niat Pasti ada ujiannya dong Kadang-kadang kan kita Dari Kalau kita Melakukan Survei Misalnya dari 100 orang Untuk memberi penilaian Ke kita 99 pro Pada Apa? Pada niat ini Satu orang Nyinyir Saya memilih Fokus ke 99 orang Yang mendukung Kadang-kadang kan Kadang-kadang kan Sebagian besar dari kita Fokus ke Satu orang yang Nyinyir Yang bikin kita pusing Gimana tuh Pak Supri? Ngadapin Nyinyir Kalau Pak Supri Gimana? Karena saya lihat Di dunia proyek Pak Supri itu Orangnya Santai Bercandanya Asik Tapi pekerjaannya Lancar-lancar aja Ya itu sebetulnya Tidak terlepas Dari kebaikan Tuhan Itu tidak bisa Saya akui Tapi gini Mas Saya jujur Saya juga Setiap proyek itu Pasti tergantung Dari komponen-komponen Di proyek itu Jadi ketika Saya masuk Ya saya harus Beradaptasi Dengan Teman-teman Lain Di proyek itu Nah bagaimana Untuk bisa beradaptasi Nah pastikan Saya akan Lihat Saya akan amati Sikap Karakter Dari masing-masing Dan Alhamdulillah Yang saat ini Saya jalani itu Saya alhamdulillah Ya dapat Beradaptasi Dengan teman-teman Internal saya Terus teman-teman Dari Pihak owner itu Itu Saya dapat pelajaran banyak Bahkan dari kelas Lapang Saya Saya jujur ini ya Kayak Misalnya Saya sebut nama gak apa-apa ini Hah? Jangan Apa? Sebut nama gak apa-apa Ini Inisial deh Inisial aja ya Misalnya Saya Melihat Dari Misalnya Mbak R sama Mbak T Oke Itu dulu saya kan Cuma lihat Ini anak kok Bisa ini ya Dia Tetap ceria Kadang-kadang juga Memang sepaneng Tapi Sepaneng itu kan Karena dia serius ya Serius menjalaninya ya Tapi karena Dalam itu Dia bisa Tetap Jalan Ceria Dan sebagainya Nah itu Itu menimbulkan Ilmu buat saya Terus misalnya Saya lihat Tim EME Gitu kan Oh Disini Mungkin Saya harus Hati-hati disini Saya harus menyampingkan dengan baik Saya harus menyampingkan dengan Sopan Permentaati Prosedur Nah Banyak ya Yang saya pelajari Misalnya dari kesabaran Seorang PM Ya kan Untuk mengatur kita Ya saya pelajar dari orang-orang aja Sebetulnya Untuk beradaptasi tujuannya Karena Secara tidak langsung kan Pak Supri Selaku PIC Itu kan Ada istilahnya kan Kalau di proyektif Pagi-pagi itu TBM ya Ya Itu kan secara tidak langsung Kita memberi Kewejangan Memberi kuliah umum kan Untuk bawahan-bawahan Pak Supri Ya betul Nah itu Makanya saya tertarik Wah kayaknya seru nih Pak Supri Jadi dosen tamu Berbagi ilmu Tentang Teknologi Tentang Dunia Project Tentang Pro kontra di lapangan Itu bagaimana Iya Karena mental itu Bukan hanya Apa Mental kuat itu Bukan hanya dibutuhkan Di satu bidang kan Betul Bidang apapun Kita harus Mentalnya harus kuat Setuju Setuju Nah untuk Mengkombinasikan kan Oh ya sebentar Apa itu Saya tambahin ya Mental kuat itu Tidak berarti Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Nyesek Bahkan tidak Bukan berarti Tidak pernah Menangis Oh Oke Oke Bahkan Saya Pernah hampir Muntah Itu juga pernah Itu Secara Lahiriah Ini ya Itu Tetapi Ketika Itu terjadi Bagaimana Memulihkan Kondisi Dan Berjalan lagi Itu yang 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 Fungsi mental Di situ Ya Jadi Tidak ada Orang yang Oh mental Bajok Tidak pernah Pasti Kita manusia biasa Ada rasa-rasa itu Tapi bagaimana Mengobati Memanage Dan Lebih Banget lagi Percaya diri lagi Itu yang 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 diperlukan Sebenarnya Ya perbedaannya mungkin Ada yang Melampiaskannya Di depan umum Ada yang Diam-diam Mungkin Di belakang Nangis Tadi Ya Muntah Itu juga pernah Saya Bisa muntah Itu gimana Itu cerita Ya karena Karena Nyesek ya Karena Suatu Hal Kondisi Yang memang Mungkin saat itu Tidak saya pahami Dan Kondisi itu Memberikan tekanan Wadah saya Dan Di logika saya Itu tidak Dengan kondisi yang Saya seperti Tidak punya Pilihan Tapi dua-duanya Itu menekan Nah itu Kadang-kadang Ya Akhirnya juga Tapi Alhamdulillah Saya Semakin Semakin Ya itu tadi Mental itu Semakin Ada Karena Setelah kita mati Itu memang Benar Segala sesuatu Setelah Kesulitan Pasti ada Kemudian Itu Itu benar Setelah kesulitan Ada kemudian Habis gelap Pasti terbit Saya dulu Itu pernah Berkanya Wah ini Kayaknya Gak mungkin Ada solusinya Gelisah Gelisah Galau Benar Itu gak mungkin Ada solusinya Jadi kayak Rubang jarum Tapi saya gak pernah Lihat pas supri galau Ya itu Enggak Tergantung Cara menutupinya Iya Oke Berarti Kalau saya lihat Di tempat Ketika pas supri Lagi senyum-senyum Belum tentu Lagi bahagia Ketanya-kalo lagi Mental Itu bisa Nyerang langsung Ke lambung Sampai muntah Gitu ya Asam lambung Naik Berarti Enggak Waktu itu Gak sampai Asam lambung Saya muntah Karnanya sekajar Waktu itu Begitu kerasnya Tekanan Tapi Momen itu ya Ternyata juga Memberikan perkuatan Kayak seperti kita Disuntik vaksin itu Jadi kita kan Dikasih berdaya itu Tapi justru kan Nanti jadi Jadi kita Nambah kuat Untuk memberikan perlawanan Antibody Nah itu Nah itu Yang terjadi Seperti itu Luar biasa Menarik Itu loh Yang menangis Itu loh Aduh Saya gak habis pikir Ya menangis itu Sebenarnya spontan Karena mungkin Nyesekah di itu Tapi gak menangis Yang seperti Anak kecil Karena Tekanan hidup itu Ya seperti itu Cuman Cuman kan Orang luar Gak akan melihat Semua manusia Pasti punya sisi itu Saya yakin kok Dan gak penting juga Kita sering kesedihan Iya Gak perlu disering ke manusia Tergantung kita Menyawatkannya Kepada siapa Seperti apa Itu kan bagian Cara kita Untuk bandit laki itu Mengobati luka kita Mengobati Kegaluan kita Apa Ngobati yang luka Supaya bandit laki Itu yang Mental tadi itu Mas Itu belajar dari itu Saya kasih contoh Sini Ketika anak-anak yang Tidak pernah dibully Ketika dibully yang sederhana Dia pasti Akan baper Tapi ketika dia Mengetahui nih Dengan bullian sederhana ini Terus dia Oh Itu ternyata gak apa-apa Nah Dia Kapasitasnya naik Nah ketika dibully level ini Dia gak apa-apa Tapi ketika dibully Dengan level yang ini Dia mungkin Muntah lagi Nah disitu Disitulah yang saya maksud Bagaimana Mengobati luka Dan Apa Mengolahnya Supaya Dia tidak tergoyakan Dengan begitu Nah ketika Dia sudah menemukan Dia barang itu Berarti kan Yang seperti saya bilang tadi Kapasitas mentalnya Dia tambah Jadi ketika Dia aja lagi yang lebih tinggi Mungkin dia toyang lagi Dan bagaimana Dia beradaptasi Dengan Yang Distorsi Yang levelnya Lebih tinggi lagi Nah kira-kira Seperti itu sih mas Semakin tinggi pohon Semakin kencang Angin Bagaimana Mengolah aja Tapi yang Namanya manusia Ya pasti ada Rasa-rasa Seperti itu Bagaimana Contohnya Kayak misalnya Kita gini Tiba-tiba Aku dendam Sama orang itu Misalnya Ya tapi kan Setelah kita Ya pasti kan Kita ada bisikan-bisikan Ya mobil yang mana Menentukan pilihan Bagaimana Mengolah itu Supaya Dendam kita Tidak jadi Atau mungkin Kita kalah pada Pada Emosional yang Dendam itu Pengelolaan mental Aja Ternyata Lapang dada itu Memang harus dilatih Wah Latihannya Terima kasih Terima kasih.